Saya lanjutkan ke pembahasan materi berikutnya. Di pembahasan materi ini saya akan membahas tentang hak tanggungan. Kenapa hak tanggungan ini perlu? Hak tanggungan ini perlu karena untuk jaminan kepastian hukum. Bagi siapa? Bagi pemberi utang atau yang meminjam atau yang berhutang. Jadi ketika ada utang-piutang dengan jaminannya adalah sebidang tanah, maka kita perlu gunakan hak tanggungan. Hak tanggungan ini diperlakukan ketika tanah tersebut sudah memiliki sertifikat. Contohnya sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha. Jadi sebidang tanah yang sudah memiliki sertifikat, maka dapat diagunkan atau menjadi jaminan utang-piutang. Siapa yang memberikan utang? Yang memberikan utangnya contohnya adalah bank. Ketika seseorang memiliki bidang tanah, kemudian dia memerlukan uang untuk modal misalnya, maka dia bisa menjaminkan tanahnya ke bank untuk meminjam sejumlah uang. Tentunya jumlahnya di bawah dari nilai tanah tersebut. Nah, untuk ini maka perlu adanya administrasi yang jelas, yaitu dengan adanya akta pemberian hak tanggungan di PPAT, dan juga nanti ada juga surat perjanjian utang-piutangnya, dan juga nanti didaftarkan ke bank. Dari bank, kemudian juga dari akta tersebut, kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk dicatat, bahwa sertifikat tanah tersebut sedang dalam proses tanggungan, atau ada pinjam-meminjam di atas tanah tersebut. Maka akan dijadikan tanah tersebut dengan sertifikatnya adalah hak tanggungan, dengan diberikan catatan pada sertifikat tersebut, atau di data yang ada di kantor pertanahan, dan tercatat bahwa tanah tersebut sedang ada urusan utang-piutang. Sehingga ketika ada peralihan hak, itu akan menjadi catatan, atau tidak bisa diberikan kesempatan untuk adanya alih hak, atau mungkin ada proses yang lainnya, kecuali dengan catatan tertentu, atau dengan izin dari pihak yang memberikan pinjaman, atau dengan ketentuan-ketentuan yang memang disepakati bersama, atau sudah dilunasi utang-piutangnya. Jadi, dengan adanya seperti ini, maka pemberi utang juga punya jaminan bahwa uang yang dipinjamkan itu akan kembali. Dan juga ketika yang bersangkutan tidak membayar, maka tanah tersebut dijadikan jaminan dan dapat disita untuk dijadikan jaminan dan dilelang. Jadi, tanah tersebut dijadikan jaminan dan dapat disita oleh bank, maka dengan sita tersebut bisa dijual, dan uangnya dapat dijadikan sebagai pembayar utang-piutang, dan selisihnya dikembalikan kepada pemiliknya. Mengenai proses selanjutnya bagaimana? Jika hutang-piutang sudah lunas, maka jika sudah lunas, maka dengan surat keterangan lunas dari bank yang meminjamkan itu menjadi catatan dan sertifikatnya dikembalikan kepada pemilik karena sudah lunas. Nah, pemilik ini juga seharusnya juga membawa sertifikat tersebut ke kantor pertanahan. Untuk apa? Untuk dicatat atau dirubah catatannya yang tadinya, hutang menjadi sudah lunas. Kita mengenal dengan adanya sebutan roya. Jadi, diroyak, dicoret hutang-piutangnya, sehingga sertifikat tersebut bebas dari adanya hak tanggungan di atas tanahnya. Sehingga bisa dialihkan, atau ada jual-beli, nanti juga tidak ada masalah. Dapat diproses. Kurang lebih seperti itu. Itu sekilas tentang hak tanggungan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat materi ini. Terima kasih.